Halo guys, bertemu lagi kita di channel saya Bob Rompu Van Fx Jadi hari ini guys kita akan melihat kemana arah price mengikut analisis saya Jadi ada 6P yang saya akan kongsikan Saya punya analisis untuk minggu hadapan Jadi kita akan bermula daripada GBPUSD dan berakhir kepada EuroCAD Jadi sebelum kita mulai, tolong guys tekan butang subscribe dan tekan like juga Dan kongsi video ini kepada kawan-kawan Sekiranya video ini dapat membantu sedikit sebanyak pada trader-trader di luar sana Jadi kita mulakan dengan GBPUSD Setelah sekali kita akan masuk di time frame H1 Di mana price telah membuat double top di area sini ya Sorry, double bottom ya Dan akhirnya kita entry di area sini untuk buy stop Dan price terus mantul naik atas So, kita punya take profit adalah di traffic light yang pertama So, ini traffic light kita Jadi kita sudah profit daripada sini Siapa yang ada follow saya punya telegram Jadi sudah dapat profit lah Jadi kalau kamu mau follow saya punya grup telegram Kamu boleh klik link di description lah Jadi kita akan teruskan ke mana price untuk minggu hadapan Jadi saya expect price memang sampai di area sini Di area sini Tapi sebenarnya price belum Sebenarnya price belum habis membuat sideway ataupun turun naik harga So, kita akan tengok dulu Jadi saya expect price akan sampai di sini Dan ini seakan-akan setup structure breaker Sekiranya kita masuk di time frame yang kecil So, ini adalah setup structure breaker Kalau kita masuk di time frame yang kecil Jadi kita akan masuk di time frame H1 Jadi saya expect price akan membuat penurunan di time frame H1 Sampai di traffic light yang pertama kita So, kita boleh expect kita punya take profit di area sini So, kita boleh sell di area sini ya Kita boleh tunggu price di mana lagi Sekiranya price membuat retracement baliknya Sekiranya price membuat pemantulan semula Price membuat kenaikan Dan kita boleh expect price akan masuk di sini Dan kita boleh letak sell limit kita di mana So, kita boleh letak sell limit kita di mana Kita punya nomor 1.38770 Dan kita punya Kita punya Take profit 1.38176 Dan kita punya SL SL tidak perlu terlalu jauh lah Sebab 70% price akan ada 70% Akan membuat Kenaikan Saya tengok lah Jadi 30% Price hanya membuat Penurunan Jadi kalau kamu entry Boleh entry Kalau tidak entry pun Kita boleh tunggu lah Kita boleh tunggu setup lain lah Kita akan bagi warna merah Kita akan Letak sell limit kita Dan kita expect price akan membuat kenaikan Penurunan Sorry Jadi apabila kita melihat di time frame H4 Dimana Price akan membuat break and retest Di area sini Sebenarnya Poin di sini Price sudah ambil pun Tapi kita expect price akan membuat Tester Tester Ataupun percobaan sekali lagi Untuk price membuat Satu Dua Dan ketiga Di sini Lalu seakan-akan Triangle Lepas itu baru price Membuat penurunan Jadi untuk time frame H4 Kita boleh expect Sekiranya kita kena stop loss Kita boleh expect Yang price akan Sampai Di Base kita nih Sama ada kita letak di atas Ataupun kita boleh letak di area sini pun boleh Sekiranya kita Kita berpandukan time frame H4 So tipi kita masih sama Kita boleh expect Tipi di area sini ya Sekiranya price tidak membuat Traffic lain Selain daripada Area sini So Kalau kita daripada entry Daripada entry Time frame H1 Kita Punya profit sebanyak 60 pips Dan Sekiranya kita daripada Time frame H4 Time frame H4 Kita punya profit sebanyak 72 pips So Sekiranya kita kena hit SL Kita akan letak di atas Ataupun kita punya SL Kita boleh letak Lebih tinggi sikit Daripada So Daripada kita punya Entry yang Di time frame H4 Daripada creativity kamu saja Yang pasti Saya nampak Price akan membuat Kenaikan lah Penurunan Sorry Buat penurunan So kita boleh letak SL kita disini Oke Jadi kita masuk time frame H4 Jadi Apa yang kita nampak Betul lah Price akan meneruskan trend Cuma Kita tidak tahu Di mana Hala 7 price Tapi Kalau mengikut traffic light Ini adalah traffic light Yang pertama Dan price tidak akan keluar Dalam kotak Warna biru nih Baru Price akan buat penurunan Tapi Untuk confirmation Pastikan price akan membuat Shaling pressure dulu Baru kita entry Oke So siapa yang ada belajar Shaling pressure dengan Saya tuh Kalau mereka tahu lah Dan kamu boleh check out Klik link di atas Klik Banner di atas tuh Kau akan masuk di dalam Video tentang Tekanan kuasa jual dan beli Oke So Ini ya Kita punya entry untuk DBP USD Dan XA USD Dan XA USD Oke XA USD Minggu lalu Saya expect price akan Oke kita masuk Time frame H4 Minggu lalu Saya expect price akan Membuat double top Dan saya cakap Kita ada 2 entry Terus sekali Kita buy stop Buy stop Dan kedua Kedua adalah Buy limit Tapi buy limit Ada traffic light Di bawah ini Dan Kemudian price Boleh tembus So betul-betul tembus Jadi saya Saya expect Price akan mantul Dan masih ada Keragu-raguan Untuk price akan tembus Di sini ada pull lah Karena kan Ini adalah flag Jadi saya buat Buy stop Dan akhirnya Buy stop tidak trigger So kita Tidak ada entry lah Tidak ada entry untuk Keadaan market Yang seperti ini Jadi apabila Saya masih menunggu Price membuat Supply Ataupun demand Dan akhirnya Price sudah membuat Demand zone Di area sini So Terus sekali Saya expect Price akan sampai Di area sini ya Tapi Apabila kita Apabila saya Sukat Ya Ukur Keadaan Pips Ataupun Jarak Pips Daripada bawah Ke sini itu Sebanyak Berapa ya 200 600 Lebih Pips Jadi Sangat mustahil Untuk price akan Mantul di sini Apabila kita nampak Momentum buy Memang besar Dan akhirnya Ada kuasa beli Di sini Lalu kita masuk Time frame hedge Time frame kecil M15 Kuasa beli itu Berada di Area sini ya So kuasa beli Berada di area sini So Lepas itu Price akan membuat Sideway Betul lah Sideway di Time frame kecil Jadi kita Look to the Time frame Bigger time frame Jadi Apa yang saya nampak Di sini Price membuat Genrester warna merah Coba membuat penurunan Dan Membuat Balancing di area sini Di doji ya Ada doji So ini adalah Balancing di antara Sale dan buy Dan akhirnya Price mengambil keputusan Untuk tembus Saya akan Menunggu price di sini Saya tidak akan Membuat Sale Ataupun membuat Buy Dan akhirnya Price tidak tembus Dan akhirnya Kita terpaksa Apa Kita terpaksa Tunggu Tunggu price Membuat penurunan Kenaikan Jadi apabila Price membuat Kenaikan Saya sedang Menanti ya Price membuat Kita masih dalam keadaan Downtrend Price membuat Retrace Tapi tidak sampai Dan akhirnya Price membuat penurunan Dan membuat Sideway Membuat Sideway di sini Dan akhirnya Price membuat Apa Di sini Best Price yang paling cantik Di sini Solo Satu Candlestick Warna biru Semua Dan satu Candlestick So ini adalah Point untuk kita Mengambil entry Untuk buy Oke Ini adalah point Untuk kita mengambil entry Untuk buy Jadi saya akan Ukur Saya punya Kita punya Supply zone Di sini Kita akan Ukur Supply zone Kita Dan sampai Di sini So Kita akan Entry Di Lado Supply zone Dan So Entry Di sini So kamu boleh Check out Saya punya Entry Di gambar Ini Ya So Jadi saya sudah Entry Di sini Dan Saya expect Memang Saya expect Price Price akan Mantul Naik atas Selepas Mengambil Kita punya Entry Di Apa Orang bilang Beris Beris Solo Di sini Jadi Beris Candlestick Jadi sebelum Sebelum Price Membuat Apa Kenaikan Di area Sini Sebelum Price membuat Kenaikan Di area Sini Kenapa Di sini Kita ada Setup Kalau kamu Ada Tengok Setup Break Break And Retest Disini berlaku setup Break And Retest Mana sudah itu Timeframe M30 Ada nampak setup Timeframe M30 Dan Kita profit sedikit Tadi sana Salping sikit Oke Ini Mana itu Oke Yang ini Ya So Saya expect Price Akan Buat Ini ya Price Membuat Penurunan Mantul Lai ke atas Tidak sampai Dan akhirnya Price sampai Disini Sebenarnya Kalau Daripada Sini Kita sudah Entry Price Sudah Menurun Dan kita Expect Price Sampai Balik Tapi Tidak Sampai Dan Akhirnya Price Mantul Lai ke atas Semula Dan Kita profit Sikit Daripada Sini Kesini Dan Daripada Sini Kesini So Ini adalah Break And Retest Setup Untuk Gold Kamu Kena Wajib Belajar Break Banyak Dia punya System Ataupun Cara-cara Entry Tapi Formula Dia Base Level Mestilah Dibrate Dan Price Mestilah Merites Kita punya Merites Maksudnya Mengambil Kita punya Base Level Dan baru Kita punya Order Open Dan Price Akan Meneruskan Ataupun Membuat Reversal Price So Itu Kita Kena belajar Dalam Gold Besok Kita masuk Timeframe H1 Dan Akhirnya Kita Entry Disini Price Membuat Penurunan So Kini Kita Tidak Dapat Entry Di Area Sini Sebab Ini Kawasan Ini Adalah Tempat Kita Membuat Sell Limit Tidak Lebih Dari Ini Tapi Kalau Price Tidak Sampai Kita Tidak Boleh Membuat Sell Mana Tau Price Akan Tembus Mana Tau Price Akan Tembus Jadi Apabila Price Sudah Membuat Begini Membuat Penurunan Mengambil Kita Punya Daripada Base Di area Sini Dan Kawasan Solo Candlestick Beris Candlestick Yang Single Sini Dan Price Terus Membuat Membuat Kenaikan Jadi Punca Kenaikan Itu Berada Di Area Sini Satu Dua Dan Tiga Ramai Orang Mengharapkan Disini Berlaku Setup Berlaku Setup Quasimodo Memang Ini Satu Setup Quasimodo Ada Entry Tapi Kena Stop Loss Stop Loss Saya Di Area Sini Di Area Mana Tadi Ini Stop Loss Entry Di Area Sini Dan Apabila Price Masuk Disini Price Membuat Penurunan Menurunan Saya Tidak Close Sebanyak Entry Saya Sebanyak 32 Pips Saya Tidak Close Masa Itu Lebih Kurang Jam 12 Jumlah Jam 12 Jam 11 Jam 11 Begitulah Pada 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 Jam Sembilan Price Membuat Penurunan Saya Aspek Yang Price Terus Turun Tapi Akhirnya Price Mantul Naik Atas Dan Membuat Satu Bullish Candlestick Bullish Candlestick Sini Kalau kita Zoom Boleh Kita Boleh Kita Mau Nampak Juga Disini Adalah Bullish Candlestick Yang Sini Saya Tanda Dulu Disini Kita Ada Bullish Candlestick Jadi Saya Bagitahu Dengan Tim Yang Kita Harus Close Entry Walaupun Kita Close Sedikit Kita Mesti Close Entry Dan Kita Akan Beralih Kepada Buy Entry Sebab Disini Adalah Satu Price Action Dimana Bullish Engulfing Sudah Muncul Kita Akan Entry Buy Disini Dan Pada Tengah Malam Akhirnya Price Terus Naik So Kecik Kecik Sili Padi Ya Itu Banyak Kita Sempat Sampai Di Area Sini Aja Dan Akhirnya Apabila Price Membuat Balancing Doji Dan Kita Akan Close Pada 200 PDA Masa Malam Oke So Sebenarnya Sangat Simple Perjalanan Price Jadi Kita Mau Tahu Dimana Price Punya Perjalanan Untuk Minggu Hadapan Sedangkan Apa Yang Kita Expect Disini Betul Juga Price Hanya Membuat Pemantulan Sedikit Penurunan Sedikit Apabila Price Sudah Mengambil Order Memberi Kita Satu Buying Pressure Dan Price Terus Membuat Penurunan Sebanyak 24 Pips Dan Akhirnya Price Terus Tembus So Sini Kita Tidak Entry Apabila Bullish Engkalfing Sudah Muncul Entry Kita Selimit Di Atas Semua Kita Clear Wajib Clear So Lepas Itu Price Tembus Jadi Untuk Minggu Hadapan Si Expect Price Memang Mau Tembus Memang Akan Tembus Tapi Price Merespect Kita Punya Base Disini So Kita Expect Price Akan Buat Penurunan Dulu Baru Price Mantul Naik Atas Oke Jadi Kita Boleh Entry By Limit Di Area Sini So Janji Masuk Dalam Base Di Mana Mana Sahaja Janji Masuk Dalam Base Contohnya Kita Akan Entry Di 1762 Ataupun Di Atas Ataupun Di Bawah Sebab Ini Saya Letak Di Tengah Janji Price Masuk Di Dalam Base Kita Kamu Tengok Betul Base Kita Daripada Sini Ke Bawah Sini Masuk Dalam Base Dan Kita Punya Stop Loss Kita Beli Aspect Yang Di Buying Price Stop Loss Kita Ini Kita Punya Disini Kita Saya Tulis Buy Limit Ini Buy Limit Kita Warna Biru Sebab Kita Mau Buy Kan Buy Limit Kita Di Area Sini Dan Stop Loss Kita Aspect Yang Berlaku Di Area Sinilah Price Membuat Penurunan Disini Adalah Satu Respect Yang Sangat Besar Untuk Price Membuat Penurunan Price Merespect Entry Orang Yang Sekian Lama Baru Trigger Ini Adalah SL Kita Disini SL Dan Kita Aspect Take Profit Sampai Di Atas Tapi Kita Cerita Dulu Tentang Stop Loss Daripada Sini Sini Semuanya 59 Pips 59 Pips Kamu Boleh Turunkan Juga Sebab Kita Punya Take Profit Agak Panjang Sedikit So Kamu Boleh Turunkan Sampai Di Area Sini Area Sini Sekiranya Price Membuat Penurunan Sampai Di Bullish Bullish Engulfing Jadi Disini Adalah Poin Untuk Entry Why Sebab Price Akan Membuat Penurunan Mengambil Entry Kita Dan Price Terus Mantul Naik Atas Tapi Kemungkinan Juga Tapi Jarang Jarang Berlaku So Kita Akan Tetap SL Kita Di Antara Dua Kamu Tengok Masuk Di Time Frame Phase 1 So Kamu Tengok Candlestick Di Mana Ukuran Dia Oke So Lepas itu Kita Akan Respek Sampai Mana TP Kita Jadi TP Kita Untuk Kita Merespek Kita Punya Perjalanan Price Ini Jadi Kita Akan Masuk Di Time Frame Hedge For Time Frame Hedge For Kita Ada Berlaku Setup Break And Retest Di Sini Kita Respek Shadow Respek Shadow Di Area Sini Kita Respek Shadow Dan Respek Price Akan Mantul Naik Atas 300 Pips Tapi Tidak Secepat Mungkin Tapi Kalau Resik Mungkin Cepat Kita Respek Price Akan Pelan Pelan Naik Begini Dan Mungkin Juga Perisakan Terus Mantul Satu Kali Besok Kita Punya Tipi Kita Boleh Letak 1792 Tipi Kita Disini Ini Tipi Kita 1792 Serspek Price Akan Buat Kenaikan Sekiranya Kita Kena Top Loss Kita Hanya Loss Di 60 Pips Saja Dan Kalau Kita Profit Kita Profit Sebanyak Ini Sebab Di Area Sini Tidak Trafic Lait Kita Ada Traffic Light Jadi Hanya Ini Sahaja Traffic Light Kita Dan Kalau Price Membuat Mengambil Stop Loss Kita Traffic Light Yang Pertama Adalah Area Sini Area Sini Ini Adalah Traffic Light Yang Pertama Untuk Sale Ini Adalah Traffic Light Yang Pertama Untuk Sale Kalau Mau Letak Juga Kamu Punya Stop Loss Di Bawa Traffic Light Pun Lagi Cun Eh Ini Time Frame H1 Jadi Kalau Kita Masuk Time Frame H1 Traffic Light Yang Pertama Kita Adalah Di Area Sini Surprise Kemungkinan Besar Tidak Akan Tembus Ini Adalah Traffic Light Yang Pertama Dan Stop Loss Kita Adalah Traffic Light Yang Kedua Satu Dan Dua Stop Loss Kita Adalah Berada Di Traffic Light Yang Kedua Untuk Time Frame H1 Oke So Kita Akan Teruskan Saya Harap Kamu Faham Setup Ini Dan Harap Kita Akan Profit Untuk Seterusnya Kita Akan Tengok Euro USD Euro USD Untuk Time Frame H1 Price Sudah Sampai Di Area Sini Tapi Sebenarnya Kalau Saya Tengok Price Masih Membuat Kenaikan Tapi Kita Tengok Sampai Mana Coba Kita Masuk Time Frame H4 Time Frame H4 Sangat Susah Untuk Kita Menilai Di mana Traffic Light Untuk Buy Limit Berhenti Euro USD Disini Kita Ada Satu Traffic Light Mungkinan Kita Boleh Entry Disini Ini Ada Traffic Light Untuk Buy Limit Buy Limit Jadi Kita Boleh Entry Sell Disini Entry Sell Sebab Price Dalam Keadaan Downtrend Price Dalam Keadaan Downtrend Jadi Kita Tidak Boleh Buy Entry Sell Disini Kemungkinan Price Akan Tembus Kemungkinan Price Tembus Disini Price Akan Membuat Flag Baru Price Tembus Dan Baru Price Akan Membuat Penurunan Sekiranya Price Membuat Kenaikan Kita Punya SL Hanya Disini Sahaja Sorry TV Kita Hanya Disini Sahaja Sekiranya Price Membuat Kenaikan Uptrend Jadi Kalau Price Membuat Downtrend Kita Punya Traffic Light Tidak Ada Disini Oh Ini TV Yang Kedua Yang Kedua Boleh Tahu Untuk Sell Kita Boleh Try Sell Di Nombor 1.182 0 Untuk SL Kita Boleh Ambil Ini SL Kita Sampai 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 Spread Sampai Sampai Untuk SL Kita Punya Nomor SL 1.15 1.18306 Dan TV Yang Pertama 1.17997 Dan TV Yang Kedua 1.17683 Yang Ini Adalah Untuk Euro USD Dan Sekiranya Price Hanya Sampai Di Base Sini Buat Kenaikan Sampai Disini Baru Price Akan Tembus Di Area Sini Sampai Tipi Yang Pertama Kita Di Nomor 1.17683 Sekiranya Price Tidak Mau Tembus Di Base Di Atas Yang Sebelumnya Tapi Kebanyakan Price Akan Tembus Tapi Kalau Price Tidak Tembus Kita Beli Letak Sell Limit Disini Janji Masuk Dalam Base Baru Kita Akan Expect Price Akan Buat Penurunan Dan Kalau Kita Entry Di Area Sini Pastikan Price Membuat Selling Pressure Baru Kita Entry Oke Kita Akan Teruskan Dengan Euro AUD Sorry Kita Akan Masuk Timeframe H4 Dulu Untuk Limit So Betul Sepatutnya Price Sampai Di Area Sini Sini Setiap Price Mau Naik Price Sampai Di Area Sini Top Kita Akan Masuk Dalam Yang Seterusnya Yaitu Euro AUD Euro AUD Price Sudah Dalam Keadaan Yang Sepatutnya Price Sudah Berhenti Tapi Untuk Kita Punya Setup Structure Breaker So Kita Kena Tunggu Price Di Atas Di Higher Ini Price Buat Penurunan Tapi Tidak Jauh Price Hanya Turun Sampai Disini Sebab Di Area Sini Berlaku 1 Traffic Light Tapi Kemungkinan Besar Press Akan Tembus Kemungkinan Besar Juga Press Akan Tembus Tapi Tidak Salah Kalau Kita Berhati Hati Ya Price Akan Masuk Di Mana Mana Saya Janji Masuk Dalam Base Kita Punya Sell Limit Janji Masuk Dalam Base Kita Punya Entry Janji Masuk Dalam Base Dan Price Akan Buat Penurunan Disini Sekiranya Price Mampu Membreak Kita Punya Membreak Kita Kita Boleh Speck Price Tembus Sampai Disini Disini Untuk TV Yang Kedua Sebanyak 71 Pips 80 Pips 75 Pips 75 Pips Dari Dari Kamu Saja Kamu Letak Dimana Kamu Punya TV Dan Seperti Biasa Kita Punya SL Kita Mesti Letak Di Atas Dan Kita Tambahkan Kita Punya Spread Dan Kita Punya SL 1.60 16408 Sorry 1.60408 So Simple Ini SL Kita Tandakan SL 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 Kita Tengok Euro Chef Euro Chef Sepatutnya Setup Yang Kebiasaannya Press Akan Berhenti Disini Dan Membuat Satu Buying Pressure Lepas Itu Baru Price Buat Naik Di mana Tempat Kita Entry Yang Sesuai Ini Adalah Base Kita Kemungkinan Besar Kita Boleh Spek Press Sampai Disini Saja Kita Boleh Entry Di area Warna Biru Ini Warna Biru Kita Boleh Entry Kamu Boleh Nampak Di Candlestick Yang Sini Kita Boleh Spek Press Sampai Sini Dan Kita Spek Press Akan Buat Penurunan Sikit Dan Stop Loss Kita Mesti Letak Di Atas Di Bawah Shadow Body Letak Turun Sikit Tambah Spread Sampai 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 Mantul Tapi Tidak Membuat Kenaikan Yang Lebih Hebat Lebih Cepat So Press Kemungkinan Akan Membuat Base Disini Juga Kalau Press Membuat Base Disini Kamu Boleh Close Kamu Punya Press Mana Tau Press Akan Push Ambil Balik Order Di Bagian Sini Entry Kita Kamu Boleh Close Dan Tipi Yang Pertama Dan Yang Sini Adalah Tipi Yang Kedua Kita Akan Buat Buy Limit Buat Buy Limit Disini Dan Kita Punya SL Berada Di Area Bawah Di Bawah Dan Tipi Kita Ada Dua Kenapa Saya Saya Letak Tipi Pertama Sebab Tipi Pertama Ini Adalah Traffic Light Traffic Light Maksudnya Price Sangat Susah Tembus Disini Jadi Makanya Price Akan Terus Membuat Base Baru Price Akan Tembus Sekiranya Price Akan Tembus Sekiranya Tidak Price Akan Membuat Penurunan Semula Dan Terjumpa Lagi Kita Punya Traffic Light Di Area Sini Dan Airnya Price Akan Mantul Balik Tapi Apa Yang Pasti Price Akan Membuat Kenaikan Daripada Sini Membuat Kenaikan Tapi Selepas Di Area Sini Traffic Light Yang Pertama Kita Tidak Tahu Price Tembus Ataupun Price Membuat Penurunan Terus Ataupun Membuat Penurunan Sekijap Dan Tembus Kita Tidak Tahu Sebab Itu Kuasa Dipengaruhi Kuasa Jumlah Kuasa Beli Dan Kuasa Jual Setup Untuk Usd Chef Sangat Senang Kita Tidak Perusaha Susah Price Sudah Membuat Kenaikan Pasti Price Akan Membuat Best Disitu Baru Kita Tengok Price Action Apa Yang Price Akan Buat Cepada Price Membuat Flag Flag Cancel Sebab Di Chat Pattern Kita Ada Dua Sifat Satu Satu Adalah Continuation Maksudnya Press Akan Menuruskan Trend Yang Kedua Adalah Reversal So Setup Sekarang Ini Adalah Reversal Pattern Ini Adalah Bersifat Reversal Daripada Downtrend To Uptrend So Kita Akan Masuk Di Pay Yang Seterusnya Okay Sorry USD Chef Kita Belum Masuk Time Frame Hedge Apa Yang Kita Nampak Walaupun Kita Nampak Price Dalam Keadaan Uptrend So Pics Ini Masih Tinggi Dan Belum Ada Yang Membreak So Kita Trena Sebab Itu Price Membuat Penurunan Dan Akhirnya Price Membreak Kita Punya Pick Sebelumnya Dan Sebab Itu Kita Apeks Price Akan Membuat Kenaikan Betulah Dalam Timeframe H4 Kita Punya Setup Ini Betulah Kita Lebih Kita Tengok Di Timeframe H1 Kita Tunggu Di Timeframe H1 So The Last One Is Euro Cat Kita Tengok Timeframe H1 Euro Cat Untuk Euro Cat Kita Ada Kita Sebenarnya Kita Tidak Kalau Sudah Berlaku Satu Channel Seperti Ini Kita Tidak Beli Expect Price Akan Membuat Break And Retage Setup So Sebenarnya Price Tidak Akan Buat Break And Retage Setup Sebenarnya Disini So Kita Akan Tengok Apa Yang Saya Nampak Price Akan Apa Kita Akan Tengok Timeframe H1 Price Sudah Melebihi Kita Punya Traffic Light So Traffic Light Yang Pertama Sini Price Tembus Price Apa Traffic Light Yang Pertama Tembus Traffic Light Yang Kedua Tembus Traffic Light Yang Ketiga Tembus Traffic Light Yang Keempat Price Traffic Light Yang Ketiga Price Gantung jadi besok dan nampak sudah set up dia kecepat saya delete dulu oke 1 2 dan 3 press tembus jadi betul lah di dalam kita akan follow time frame H1 tidak set up jadi kita akan follow time frame H1 betul lah press akan membuat break and retest setup di area sini untuk bigger time frame oh betul lah press akan buat kenaikan di sini masuk dalam base pastu press membuat penurunan seperti biasa kita mestilah merespect kita punya flag kita akan entry di kita akan entry di play zone kita akan cerita sini dulu kita expect press akan naik atas membuat kenaikan masuk di dalam zone kita nih pastu baru press akan membuat penurunan dan di sini kita ada flag dan dalam flag ini kita ada traffic light yang paling tinggi adalah yang ini eh toh di sinilah tempat kita entry untuk bye semada kita entry di bawah ataupun kita akan entry di Oh ini warna merahnya candlestick warna merah ini adalah kita punya base entry ya ini level base level entry kita kita beli letak saya limit di sini oh saya limit kita di area sini janji press masuk dalam base so ini base kita jadi kalau contohnya saya akan entry di area sini ya jangan entry di sini boleh nah tidak masalah janji press masuk dalam base dan lepas tuh press membuat penurunan sebanyak 87 pips sebab ini adalah bigger time frame sebab time frame H1 besok lepas tuh kita expect press akan sampai di sini oke saya tunggu di bawah nih dan SL kita mestilah below eh doa dibawah shadow nih yo sedo nih kita akan tambah spread so disinilah esel kita wesel kita di sini wesel kita di sini dan kita punya buy limit di buy limit di sini press membuat penurunan membuat buy limit di dalam base entry level dan selimit sini seperti biasa kita tengok shadow mana yang paling sesuai untuk kita letak wah eh eh kita punya stop loss sebabnya shadow ini sangat cantik lah tapi memandangkan kita bukan berpandukan di sini kita berpandukan di area sini kita akan tengok shadow yang paling sesuai macam yang ini so shadow ini ambil jadi kita naikkan sedikit tambah spread lah bahwa segala sesuatu ataupun segala baseline yang di atas ini yang mengambil adalah mengambil stop loss kita adalah ask price lah tukahan bid price demikian juga eh yang punya stop loss di bawah ataupun stop loss buy limit yang mengambil adalah bid price bukan ask price kecuali eh buy limit kita yang mengapa membuka buy limit kita ini adalah ask price bukan bid price kalau stop loss kita yang mengambil kita punya stop loss untuk buy limit adalah eh bid price bukan ask price bukan ask price so kamu boleh tengok di video saya tentang ask price dan bid price kamu boleh klik link di atas oke so kita punya SL di sini ah SL kita di sini dan SL untuk selimit dan buy jadi tipi kita di mana tipi kita tipi untuk eh selimit adalah di kawasan buy limit di dalam base buy limit kamu tengok aja tipi kita kita untuk selimit adalah di area di dalam base inilah dalam base buy limit sebab base ini adalah satu traffic light yang kuat lah 4 orang letak entry ini di sini nih oke dan tipi untuk buy limit kita boleh expect yang price hanya sampai di sini sahaja saya cari kita punya base oh betul lah base hanya sampai di sini untuk buy limit dan kita punya tipi kemungkinan sampai di area sini tipi untuk buy limit kita akan tukar warna lah yang lebih jelas seperti ini ada dua setup kan yang merah tuh adalah sel yang biru tuh adalah ini tipi untuk sel itu lah kamu paham lah mustahil ini tidak boleh paham kan jadi setup kita macam ini di dalam bigger time frame ataupun time frame H1 jadi kalau saya masuk dalam time frame H1 apa yang kita nampak adalah keadaannya seperti inilah kalau kita perhatikan daripada atas nih kalau memang price membuat penurunan jadi kita tengok tepi lagi kalau betul lah price membuat penurunan sebab di sini berlaku Quasimodo high, low, high, high, high dan price membuat terus di sini low, low ya di sini low, low dan akhirnya price masuk di sini ngambil kita pay order dan buat penurunan dan di sini juga kita boleh sebut setup apa, setup eh apa, sorry bukan head and shoulder eh ah sudah sorry, ya betul ini adalah setup head and shoulder bukan Quasimodo nah begitu lah setup head and shoulder oke, so sampai di sini ya video untuk kali ini kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya daripada saya bawa perempuan so guys jangan lupa tekan butang subscribe tekan like dan share video ini kepada kawan-kawan yang trader seorang trader dan seterusnya orang-orang sebahan yang suka trader yang sudah menjadi trader so kamu boleh kongsikan kepada kawan-kawan biar kita lebih bilang sama-sama berkongsi rezeki sekiranya kamu merasakan analisis ini kita akan dapat profit dan sekiranya kamu follow CP analisis jangan lupa filter juga menggunakan teknik kamu sendiri dan sekiranya kamu tiada teknik ataupun baru bermula ataupun newbie kamu boleh tekan link di bawah untuk join di telegram saya dan kita akan discuss saya akan memberi sedikit sebanyak tentang tips-tips atau ilmu-ilmu forex trading di dalam grup itu so daripada saya Bob Rompupan kita akan jumpa lagi di video-video seterusnya ya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati